Selamat malam semuanya Ya ini FTOG edisi 1 September 2024 Edisi perdana Di bulan September Malam ini Seperti biasa kita akan update market di ISG Dan juga membahas ide-ide yang masuk Di kolom komentar FTOG edisi terakhir 29 Agustus 2024 Dan karena ini Awal bulan tanggal 1 Dan besok adalah perdagangan Perdana di bulan September Malam ini kita akan berikan Pandangan kami terkait Pergerakan ISG di minggu ini Dan juga di bulan September Sesuai dengan Data dan analisa yang kami miliki Baik Sebelum saya mulai Silahkan bagi anda yang belum subscribe Silahkan subscribe dan yang sudah merasakan Manfaat dari FTOG dukung kami dengan klik like Kita mulai dari ISG Kita akan lihat bagaimana data ISG Di bulan September Selama 10 tahun terakhir Dimana Bulan September ini Mayoritas Turun dalam 10 tahun terakhir Hanya di tahun 2021 Dan Di 2017 14 Ya 2014 10 tahun yang lalu Bulan September Naik Dan Setelah Kita melihat dari pergerakan di bulan Jadi Jadi rata-rata Bulan September 10 tahun terakhir Turun ya 1,5% Kita lihat dari Kenaikan di bulan Agustus Yang sudah Anda mungkin ketahui ISG sudah Mencapai target Maupun juga Mencetak record terbaru Bahkan sudah naik di atas target yang Kita sampaikan Meskipun belum mencapai target maksimal di 7900 Artinya Posisi saat ini Kondisi saat ini ISG sudah cukup Cukup tinggi Secara keseluruhan Market kita sudah Cukup tinggi Dan Memang idealnya Akan terjadi Koreksi Jadi perkiraan kami Seperti yang mungkin Anda sudah baca Di Stockhol Tadi sore Setiap Minggu Hari Setiap hari Minggu Sore Jam 5 Anda bisa Temukan Stockhol Di Website kami Kami memberikan bagaimana Secara tertulis Perkiraan Atau prediksi kami Untuk terkait ISG Jadi untuk Pergerakan ISG minggu ini Kemungkinan Pergerakannya Akan cenderung Mengalami Ya masih Dalam proses Kenaikan Namun Ada kecenderungan Koreksi Di Akhir Atau Di Menjelang Minggu Pertengahan Bulan September Yang ini Merupakan Koreksi ini Yang kita Antisipasi adalah Wave 4 Dimana Wave 4 Itu Kemungkinan Kami Perkirakan Kami Perkirakan Di 7.400an Sebagai Target Yang Minimal Tercapai Paham Maksudnya ya Minimal Tercapai Itu adalah 0,3 Dengan catatan Tidak terjadi Pembentukan Peak baru Atau rekor Baru Untuk kenaikan ISG Terakhir penutupan Di 7.670 Peak terakhir Di 7.700an Dan Memang Di area Tersebut Kami Lihat Terdapat Gap Terbuka Dan juga Pembentukan Harlow Minor Yang Memungkinkan Untuk menjadi Sebuah Wave Atau swing Turun Dan Support terdekat Sebelum ke 7.400an Itu ada Juga Di 7.550 Itu support Terdekatnya Tapi untuk Target minimal Di 7.450 Begitu ya Ini Sesuai dengan Apa yang tertulis Yang dibuat oleh Advisor Saya hanya baca aja Anda bisa lihat Ini singkat kok ya Cukup jelas Jadi Apa namanya Taking profit Itu mungkin Akan terjadi Di bulan September Dan Kita perlu Mengantisipasi itu Seperti biasanya Saya selalu Mengingatkan Ketika ISG Sedang Mengalami Kenakan seperti ini Ini adalah Waktu terbaik Untuk Memkondisikan Portfolio kita Yang Over position Dikurangin Yang Over diversifikasi Dirampingkan Ya Jangan menunggu Terjadinya penurunan Dan kemudian Terjadilah Panic selling Yang tidak Kita harapkan Kita mengambil Keputusan yang Impulsif Yang tidak Sesuai dengan Plan Ya Baik Gitu aja Ya untuk ISG Jadi untuk Bulan September Ini Pergerakannya Kemungkinan Akan Wave 4 Turun Kita langsung Masuk ke Pembahasan Saham yang Pertama Assalamualaikum Payab Target pullback PGU Keberapa Oke Pullback itu Kenaikan Di dalam Trend turun Ya Nah Sekarang ini Apakah Trendnya turun Sebenarnya Tidak turun Ya Untuk saham ini PGU Seperti yang Pembahasan terakhir Saat ini Pergerakannya Adalah Sedang Konsolidasi Ya Konsolidasi Di dalam Trend Naik Jadi Kalau kita Lihat pullback Minor Pullback Yang mungkin Ditanyakan Pullback Minor Ini kita Kita akan Lihat dari Resisten Terdekat Di 1190 1200 1190 Ini merupakan Target pullback Minor Di dalam Konsolidasi Ya Konsolidasi Yang menyempit Baik Gitu ya Kita langsung Masuk ke Selanjutnya Selanjutnya Mohon Untuk saham AMSP Untuk Investasi Target TP Terdekat Di harga Berapa Target TP Yang Kita Tentukan Dalam hal Investasi Tentunya Harus Melujuk Pada Fundamental Dimana Kita harus Tahu Bahwa Harga saham Ini Memiliki Pergerakan Yang Setara Atau Tidak Dengan Fundamental Atau Inline Atau Tidak Dengan Fundamental Jika kita Lihat Kuartal Kedua Ini Terjadi Penurunan Ya Di Kuartal Kedua 2024 Ini Setelah Terjadi Kenaikan Yang Cukup Baik Di Kuartal Satu Namun Terjadi Penurunan Di Kuartal Kedua Ini Memungkinkan Saham Ini Harga Saham Setelah Kemarin Malam Kenaikan Target Kita Melihat Target Yang Masuk Akal Untuk Pullback Dari Trend Turun Jadi Kalau Kita Melihat Seperti Ini Kita Beli Di Harga Saat Ini Tentunya Kita Akan Merujuk Pada Fundamental Yang Ada Fundamental Saat Ini Sudah Memungkin Sudah Lebih Baik Dari Tahun Yang Lalu Namun Kita Lihat Dari Sini Potensinya Adalah Secara Teknikal Ke 875 Sampai Dengan Level 1200 Namun Untuk 1200 Ini Kami Perlu Melihat Adanya Memang Perbaikan Terutama Di Profitabilitas Dimana MSP Memang Secara Profitabilitas Masih Sangat Baik Dibandingkan Dengan Kompetitor Dimana Anda Bisa Lihat Disini Dia Masih Dapat Mempertahankan Meskipun Terjadi Penurunan Tetapi Tidak Sampai Dengan Di Bawah 5% Jadi Kalau Kita Lihat Disini Ini Cukup Stabil Ini Profitabilitas OPM NPM Dia Cukup Mempertahankan Beberapa Tahun Terakhir Ini Tetap Di Atas 10% Dan Ini Mengindikasikan Profitabilitas Ini Memang Masih Di Level Yang Rendah Untuk HMSP Dan Kalau Ini Kita Ekspektasikan Bisa Naik Ke Atas Rp Menurut Kami HMSP Harus Menunjukkan Profitabilitas Di Atas Setidaknya Mendekati 20% Lagi Seperti Tahun Sebelumnya Sebelum Pandemi Ya Mungkin Agak Berat Untuk Kesana Namun Itu Bisa Terjadi Jika Memang Mereka Bisa Melakukan Pemangkasan Beberapa Post Beban Nanti Kita Akan Lihat Beberapa Kuartal Kedepan Itu Akan Terjadi Perbaikan Atau Tidak Tapi Untuk Target Dekat Di 800 Itu Sudah Sangat Cukup Untuk HMSP Dengan Fundamental Saat Ini 800 Sampai Dengan 900 Itu Sedikit Bisa Di Upgrade Di Level 900 Hingga 1000 Tetapi Untuk Di Atas 1000 Saya Rasa Logis Itu Untuk Fundamental Saat Ini Lumayan Agak Sulit Dengan Ekspetasi Dividend Di Tahun Depan Sedikit Mengalami Penurunan Dibandingkan Tahun Ini Atau Tahun 2023 Tahun 2023 Jadi Dividend Yang Dibagikan Tahun Ini Dividend 2023 Jadi Dividend Tahun Depan Dividend 2024 Kita Lihat Nanti Bagaimana Kinerja Kuartal 3 Dan 4 Untuk Sementara Tarja Terdekat Di 800 Mau Analisa Saham Wika Target Kenaikan Bisa Ke Berapa TP1 Dan 2 Terakhir Kita Bahas Di 370 Untuk Wika Dan Terakhir Dia Mengalami Kenaikan Lagi Kenaikan Di 300 Masih 300 Target Nya Adalah 530 Kalau Dia Bisa Breakout Dari 400 Ini Adalah Target Pullback Yang Memungkinkan Untuk Saham Ini Mengalami Technical Rebound Ataupun Yang Dinamakan Kenaikan Yang Bersifat Pullback Oke Untuk SICO Potensi Dan Risk Terima Kasih Oke Kita Lihat SICO Baik Untuk Saham SICO Ini Sendiri Kita Lihat Disini Dia Mulai Bergerak Cenderung Naik Di Atas Support EMA EMA 60 Yang Ini Menandakan Potensi Pullback Lanjutan Yang Berpotensi Diuji Ataupun Dicapai Dalam Waktu Jangka Pendek Ini Di 0,3 Yaitu Di 119 Atau 118 Ini Adalah Target Terdekat Dan Target Minimal Kalau tidak Kemudian Target Lanjutannya Mungkin Akan Bisa Sampai Dengan 140 An Gitu Jadi Untuk Risk Potensinya Risk Secara Teknikal Untuk Saat Ini Kita Lihat Disupport 560 Ini Sekitar Mungkin Sudah Di Angka Di Atas 5% Untuk Risk Teknikal Risk Teknikal Itu Bisa Dibatasin Sesuai Dengan Profile Kita Misalkan Kita Melihat Saham Itu Sudah Naik Di Atas 5% Kita Menggunakan Profile Di PTR 5% Apakah Kita Bisa Ambil Atau Tidak Tergantung Jika Memang Upsidenya Sangat Besar Potensinya Kita Tetap Ambil Namun Proteksinya Kita Tidak Menggunakan Proteksi Berdasarkan Teknikal Jadi Dua Proteksi Dalam Yang Kita Pakai Itu Bisa Berdasarkan Teknikal Itu Lebih Baik Artinya Jika Kita Sell Atau Stop Loss Sahamnya Perpotensi Untuk Teknikalnya Lebih Dari 6% Atau Lebih Dari Profile Kita Kita Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Kita Harus Menggunakan Batasan Proteksi Yang Sudah Kita Tetapkan 5% Nah Ketika Ter-stop Loss Harga Sahamnya Belum Tentu Dia Akan Turun Ke Harga Lebih Rendah Tetapi Kita Mau Tidak Mau Harus Dibatesin Stop Loss Harus Tetapkan Sehingga Harga Sahamnya Mungkin Setelah Kita Stop Loss Bisa Balik Naik Lagi Bisa Itu Terjadi Makanya Banyak Pak Kalau Kita Stop Loss Terus Sahamnya Naik Itu Kenapa Karena Anda Memproteksi Tidak Padat Risk Teknikal Jadi Risk Itu Ada Teknikal Kalau Kita Proteksi Di Risk Teknikal Sahamnya Itu Berpotensi Untuk Turun Ke Post Selanjutnya Atau Support Selanjutnya Yang Mana Kita Bisa Menyiapkan Plan Buyback Ya Beberapa Kali Kita Praktekan Itu Di Private Trading Room Mungkin Bapak Ibu Lihat Instruksi Buyback Buyback Berarti Kita Sebelumnya Pernah Melakukan Proteksi Saham Tersebut Di Harga Yang Lebih Tinggi Ya Seperti Itu Nah Kalau Ini Secara SICO Ini Risk Secara Teknikal Bahkan Sebenarnya 11% Kita Lihat Di 94 Itu 9% Sampai Dengan Itu 11% So Kalau Kita Mengikuti Teknikal Kita Akan Loss Di Atas Toleransi Kita Ya Kalau Anda Lihat PTR Ya Kalau Anda Lihat PTR Bulan September Ini Hampir Tidak Pernah Loss 3% 0 Koma Loss Kita Ya Makanya Kinerjanya Sangat Baik Di Bulan Agustus Bisa Di Atas 6% Di Atas IASK Gitu Karena Memang Kita Sangat Ketat Untuk Melakukan Protection Kalau Bisa 0% Kita Batasin Bukan Risk Teknikal Ya Oke Jadi Kalau Kita Lihat Disini Anda Bisa Batasin Di 97 Ataupun 98 Itu Sebenarnya Secara Teknikal Juga Bisa Bisa Dijadikan Risk Teknikal Kalau Dia Turun Kesitu Artinya Dia Berpotensi Untuk Konsolidasi Lagi Bisa Turun Ke 90 Ataupun 85 Ya Gitu Itu Risknya Untuk SECL Tolong Bahas Teknikal Jangka Pendek RMKE Saya Sudah Punya Di Harga 580 Apakah Masih Memungkinkan Untuk Harga 660 Dan Untuk Proteksi Delnya Di Harga Berapa Oke Masih Naik Ya Oke Untuk RMKE Sendiri Kalau Tidak Salah Kita Juga Pernah Trading Kan Ini Di Bulan Agustus Kemarin Ya Ya Ini Kita Jual Di Harga 625 Kemudian Saatnya Naik Ini Kita Tunjukkan Di Tanggal 26 Tanggal 26 Kita Jual Setelah Itu Ya Sahamnya Sempat Malah Kenaikan Lagi Di 630 Baru Dia Turun Lagi Ke Sini Apakah Ini Bisa Ke Target Selanjutnya Kita Target 660 680 Malah Bukan 660 Jadi Untuk Ke 660 Seharusnya Ini Masih Memungkinkan Dengan Proteksi Secara Teknikal Itu Di 575 Ya Itu Proteksi Teknikalnya Jadi Kalau Anda Mau Proteksi Saham Ini Berharap Tidak Naik Ke 660 Ya Ini Risk Teknikalnya Disitu Ya Oke Lanjut Kalau Analisa Pas Besoknya Mau Buka Bursa Tidak Bisa Bang Biar Tidak Ketinggalan Analisa Mohon Maaf Tidak Bisa Ya Mohon Maaf Mohon Maaf Sekali Ya Saya Berusaha Untuk Meluangkan Waktu Di Malam Hari Ini Karena Memang Di Hari Biasa Di Hari Bursa Saya Sudah Kerja Dari Jam 7 Pagi Sampai Jam 5 Sore Dan Ya Kita Punya Prioritas Kita Punya Klien Punya Member Yang Tentunya Kita Harus Prioritaskan Karena Itu adalah Sebuah Amanah Kalau Untuk Gift Talk Ini Sifatnya Saya Punya Waktu Saya Berikan Apa Yang Saya Miliki Gitu Jadi Mau Dimaklumi Itu Jadi Untuk Saat Ini Mungkin Belum Bisa Nanti Kalau Memang Tim Kami Itu Bukan Tim Besar Tim Kecil Masing Advisor Pegang Satu Layanan Tapi Perlu Harus Saya Dampingi Terus Agar Kualitas Terus Terjaga Ya Baik itu Rekomodasi Ataupun Konsultasi Ya Jadi Untuk Di jam Misalkan Jam 8 Pagi Atau Jam 7 Pagi Itu Sudah Kami Sudah Sudah Cukup Cukup Sibuk Ya Menjawab Karena Sebelum market Itu Lagi Banyak Banyak Member Kami Berkonsultasi Untuk Transaksi Di hari Itu Ya Makanya Saya Ambilnya Malam Sebelum Saya Beristirahat Sedikit Merefresh Dan juga Sedikit Memberikan Ya Apa yang Kami miliki Dan Saya ingin Menjawab Apa yang Mungkin Penonton-penonton Yang belum Bisa Bisa Jadi Member Kami Bisa Bertanya Langsung Dengan Saya Gitu Ya Jadi Seperti Jadi Sejak dulu Memang Malam ya Karena Ya Mohon maaf ya Kami Kami Tidak Nganggur Di siang Hari Jadi Mohon Dimalumi Oke Boleh Minta Advice Untuk Swing Trading Saham ERA Untuk ERA Saat Ini Baru Saja Rejection Dari Resist Ya Bisa Dikatakan Resist Area Di 440 Sampai Dengan 460 Ini Jadi Untuk Swing Trade Kok Sepertinya Harus Menunggu Breakout Di atas 460 Atau Tunggu Disupport Karena Memang Swing Naiknya Ini Sudah Sudah Berjalan Dan Sudah Mencapai Target Relatif Sudah Mencapai Target Gitu Penyebab ABMM GEMS Turun Hari ini Prospeknya Di sisa Tahun Ini Ya Mungkin Saya belum Lihat chartnya Mungkin Namanya Harga saham Naik Dan turun Itu biasa Kalau tidak Turun Berarti Disuspend Atau Di Listing Kalau enggak Namanya Harga saham Naik Turun Bisa Karena Sudah Naiknya Sudah Berada Di target Sehingga Orang Namanya Turun Berarti Ada tekanan Jual Orang Jualan Yang Nyebabkan Orang Jualan Jangan Terlalu Dipusingkan Kenapa Orang Itu Jualan Kita Enggak Perlu Tahu Yang Jelas Kita Mengacu pada Teknikal Kalau Kita Trading Kalau Investasi Kita Mengacu pada Fundamental Itu Aja Jadi Kalau Jangan Terlalu Memusingkan Kenapa Kok Dijualin Kenapa Kok Ini Terlalu Memusingkan Kita Analisa Tapi Jangan Terlalu Dipusingkan Ya Gitu Namanya Saham Naik Dan Turun Namanya Market Naik Dan Turun Itu Wajar Seperti Ini Wajar Dia Turun Emang Ada Saham Naik Terus Gak Ada Anda Lihat Saham Yang Misalkan Yang Sekarang Lagi Hype Lagi Ini Saham Grup Baritum Emang Dia Naik Terus Gak Mungkin Jadi Wajar Gak Perlu Ada Alasan Ya Mungkin Dia Turun Karena Orang Sudah Merasa Terlalu Tinggi Sehingga Ada Realisasi Profit Dan Tekanan Jual Gitu Kan Kalau Ini Masih Naik Sementara Ini Sampai Mungkin Beberapa Bulan Kedepan Kita Lihat Di Secara Teknikal Seperti Itu Masih Uptrend Dan Ini Wajar Kalau Dia Terjadi Penurunan Karena Memang Sudah Sangat Sangat Tinggi Ini 21% Kalau Kita Lihat Di Weekly Jadi Ini Baru Breakout Dan Dia Naik Dan Volumenya Meningkat Signifikan Ini Menandai Sebuah Reaksi Biasanya Kalau Big Fund Terotomatisasi Ketika Sebuah Level Terlewati Mereka Sistem Membacakan Ada Potensi Naik Yang Lebih Jauh Berarti Biasanya Auto Buy Secara Otomatis Ataupun Melewati Broker Kalau Ini Lewat Situ Tolong Dibeli Segini Banyak Jadi Terus Adanya Penurunan Itu Biasanya Terjadi Hal Yang Wajar Karena Sudah Naik Cukup Tinggi Kita Lihat Dulu Ini Kemarin Sudah Melewati Tarjet Terdekat Di 54 50 Sedikit Naik Sedikit Hampir Di 58 Itu Tarjet Keduanya Tarjet 1 Sudah Tercapai Kalau Kita Lihat Dari Vibu Harusnya Ini Turun Dulu Merites Dia Punya Support Di Area 43 Sampai Dengan 41 Sebelum Dia Melanjutkan Uptrend Jadi Kalau Untuk Sampai Beberapa Bulan Kedepan Kemungkinan Uptrend Ini Masih Dapat Berlanjut Entah Itu Hanya Di Area Yang Sudah Dibentuk Ini Atau Masih Bisa Naik Lebih Tinggi Misalkan Di Extension 1,6 Di 6 Ribuan Baik Sudah Saya Jawab Semua Apa Yang Ada Di Kolom Komentar Masing-masing Penonton Satu Saham Seperti Biasanya Silahkan Apabila Anda Ingin Melihat Banyak Saham Untuk Dibahas Selanjutnya Sudahkan Tulis Di Kolom Komentar Saham Apa Yang Menarik Untuk Dibahas Dan Pastikan Anda Membutuhkan Untuk Bertanya Itu Anda Ingin Trading Ataupun Ingin Berinvestasi Silahkan Berkonsultasilah Di Kolom Komentar Sampaikan Sejelas Jelasnya Agar Nanti Jawaban Kami Bisa Memang On Point Sesuai Dengan Apa Yang Ditanya Ya Baik Itu Saja Yang Dapat Kami Sampaikan Untuk Yaftar Malam Silahkan Dianalisa Lagi Silahkan Olah Lagi Informasi Yang Mentah Ini Buatlah Trading Plan Buatlah Investing Plan Dan Jalan Itu Dengan Disiplin Dan Konsisten Itu Saja Selamat Selamat Beristirat